Halo terperlu berdua 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 di channel abilat di video kali ini gua bakal men-share ke kalian bagaimana caranya membuild akun ya guys ya untuk keperluan spiral abyss nah kita langsung saja ke videonya let's go memang nah guys untuk caranya lulus di spiral abyss ini ya guys ya akun kalian itu harus mempunyai karakter-karakter tertentu nah sebelum membahas karakter-karakter tersebut kalian harus pahami dulu eh fondasinya guys ya jadi kalian itu membuat akun Genshin Impact kalau gua sendiri ya gua pasti gacha karakter yang worth it untuk spiral dulu ya guys ya Nah setelah kalian udah punya timkom dan karakter-karakter untuk spiral nah baru kalian itu gacha karakter waipu atau husbu kalian guys jadi gua ini memperkuat fondasi akun gua dulu untuk cari modal di spiral abyss terus di event eksplorasi dan yang lain-lainnya guys jadi gua perkuat modalnya dulu ya guys ya soalnya di setiap dua minggu sekali kan spiral abyss itu reset Nah kita tuh bakal dapet 600 Primojem kalau kalian top-up itu 600 Primojem itu setara hampir 150 ribuan guys jadi kalian bisa menghemat kalau kalian akun kalian udah bisa merem atau udah mudah menyelesaikan spiral abyss di setiap patch-nya guys nah disini gua bakal menjelaskan karakter mana dulu ya guys ya yang harus kalian build untuk membuat line up di spiral abyss nah yang pertama kalian cari empat karakter yang ada di layar gua ini guys yaitu adalah Bennett Xiangling Xingqiu dan Sukros kenapa semua karakternya bintang 4 Bang soalnya karakter empat ini bakal menjadi karakter dasar ya guys ya kalian untuk menyelesaikan spiral abyss soalnya dia punya kemampuan bisa ngurangin resist di empat elemen Hydro cryo pyro dan elektro terus dia juga bisa ngasih crowd control ya guys ya jadi kalian build dulu empat karakter ini dan cari konstelasinya guys terus cari juga senjatanya ya guys ya untuk memenuhi kebutuhan spiral abyss kalian Nah untuk senjatanya sendiri kalian kalau misalkan F2P kalian bisa pakai awal-awal ya guys ya kalau kalian baru air rendah kalian bisa pakai senjata yang berbau energi Richard atau pakai senjata gratis ya guys seperti prototip Rancor buat si Bennett nah Bang untuk levelnya sendiri gimana Bang ini wajib 90 gak Bang nah kalau untuk levelnya sendiri gua kalau gua sendiri pasti naikin level 90 ya guys untuk 4 karakter ini soalnya keempat karakter ini bakal kepake sampai endgame Genshin Impact guys terus untuk talentnya udah pasti gua cron semua kalau gua pribadi gua ini pasti di cron ini juga di cron terus ini dua ini di cron nah untuk subcross kalau kalian main swirl gak usah dinaikin sebenarnya untuk kebutuhan kalian guys soalnya subcross ini bakal lebih main di swirlnya dibanding kalian main di anemo nya jadi kalian gak usah naikin talentnya guys nah untuk senjatanya Bennett kalian bisa pakai senjata paling the best kalau kalian punya Primo lebih atau Hoki Gacha kalian bisa pakai Miss Blitter atau Aquila nah misalkan kalian gak punya kalian bisa pakai senjata ini subwood blade terus pakai ini juga Prototator Rancor gapapa The Aliplex juga bisa atau Paponius juga bisa guys Nah itu untuk Bennett nya sendiri nah untuk Xiangling kalian udah pasti wajib banget pakai the case senjata ini gratis kalau kalian mancing ya guys di daerah Inajuma bakal dapet senjatanya dan naikin kalian sampai R5 terus Xingqiu nah ini Xingqiu guys Xingqiu ini kalian wajib pakai Sacrificial ataupun Paponius antara dua ini lah kalian cari dua senjata ini cari yang R refinement nya itu paling tinggi guys nah itu untuk dasar kalian spiral abyss nah kalian juga wajib banget ya guys ya cari artepak yang namanya itu Piridescent ini wajib banget guys apalagi yang sub nya itu IM semua disini guys ini Elemental Mastery Elemental Mastery Elemental Mastery itu wajib punya guys itu modal kalian untuk sepira abyss nah kalian punya satu party nih yang namanya ini party nasional guys party nasional ini kalau kalian pengen bikin party lain nanti bisa nyambung ke kombo-kombo yang lain contohnya Xingqiu kalian bisa sandingkan dengan Hutau terus yang Ling kalian bisa sandingkan dengan Ayato terus dengan Childe ya guys ya nanti bakal nyambung terus Xingqiu juga ini bisa barengan sama Nahida nah jadi kalian perkuat dulu empat karakter ini guys kalau gua pribadi udah pasti ini empat karakter ini kron duluan dan udah pasti level 90 senjatanya juga pasti level 90 emang ya guys ya kalau dari segi mahal udah pasti mahal guys tapi ini bakal kepake jangka panjang guys terus konstelasinnya kalian kejar aja sampai mentok semua guys Nah kalau untuk minimal ya guys ya siangling ada di C4 Bennett kalau pengen GG pengen di C5 tapi kalau minimal kalian di C1 udah cukup sebenarnya guys terus Xingqiu Xingqiu minimal C3 terus kalau maksimal kalau bisa kalian C6 guys biar lebih maksimal Nah itu dia guys untuk fondasi kalian membuat akun spira abis udah pasti nasional kalian harus lurus terlebih dahulu terutama artepak-artepaknya guys ini bisa pakai emblem atau kalian bisa mix kalau misalkan kalian nggak ada misalkan dua gladi dua Crimson atau dua Wanderer 2 Crimson guys ini juga kalian bisa mix nggak harus pakai emblem seperti pet Nah gitu guys Nah tadi kita udah menentukan karakter dasar kita untuk spiral abis ya guys ya Nah jadi kalian itu urutan buildnya kalau gua seperti ini guys gua udah pasti bakal naikin weaponnya ke 90 dari lebih dahulu guys misalkan gua pakai weapon ini gua pasti naikin semua weaponnya ke 90 weaponnya siangling weaponnya Bennett Singqiu pokoknya dasarnya di weapon guys weapon dulu 90 Nah kalau kalian weaponnya udah 90 kalian naikin talenta talenta yang diperlukan saja seperti ini 6 6 ini 13 terus ini ini nggak usah dinaikin juga nggak apa-apa sebenarnya guys kalau kalian mau naikin ini enam tapi prioritas berus dulu ke 13 ini naikin sesuka kalian mau di enam juga nggak apa-apa terus ini 1313 terus ini enam juga nah ini nggak usah dinaikin juga jadi masalah Nah itu guys jadi resin kalian alokasikan ke weapon dan talent nah jika resin dan talent udah jadi guys kalian alokasikan semuanya ke artipak guys cari artipak jangan terlalu sempurna guys yang penting substat udah memenuhi syarat Nah kalau kalian nggak tahu bang substat yang memenuhi syarat tuh kayak gimana bang ya kalian cek aja di video gua banyak yang men-share cara build nasional ini atau tanya-tanya gua di live streaming nah gitu guys untuk alokasi resin jadi ingat yang pertama adalah weapon ke kedua adalah talent yang keempat adalah artipak soalnya yang artipak ini gacha guys Hai jadi gacha itu kalian mendingan di terakhir soalnya telan ini udah pasti naikin demeg udah pasti nah si artipak ini naikin demeg juga cuman gacha guys kalau telan kan kalian nggak gacha Nah untuk eh kedepannya kalian cari konselasinya buat nambah demeg lagi gitu caranya guys Nah itu guys ya jadi dasarnya itu adalah karakter nasional Nah kalau misalkan karakter nasional kalian udah jadi kalian gacha karakter yang tidak tergantung kepada Bennett Xiangling Xingqiu dan sukros nah karakter apa guys nah ini karakter ini penantian panjang ya guys ya kalian harus gacha karakter limit contoh buat kasih contoh satu party satu partinya itu adalah partina Hida terus masukin Yelan misalkan Kukishinobu dan satu lagi pakai Barbara ini adalah salah satu party yang tidak sudah memakai Bennett Xiangling dan Shichu ya guys ya kalian bisa build Hyper Bloom Nahida ya guys aku Kuki Hyper Bloom nah ini bisa jadi satu incaran kalian ya guys ya gimana bannernya kalau lagi muncul banner Nahida ya kalian gacha aja guys muncul banner Yelan gas gacha Nah kalian bisa pakai seperti ini nah party yang kedua kalau misalkan sekarang mau banner Ayaka ya guys ya kalian bisa build party Ayaka ya guys ya Ayaka Mona Kajuha dan Dayona Nah ini juga cukup mahal ada tiga karakter ada dua karakter limit dan satu karakter standar yang enggak semuanya punya ya guys Simona Nah ini karakter yang tidak bergantung kepada Bennett Xiangling dan Shinshu dan walk di spiral Abyss Nah gitu guys untuk tahap yang kedua jadi kalau kalian udah punya karakter nasional kalian gacha karakter yang tidak bergantung kepada nasional guys soalnya kalau karakter kalian bergantung pada nasional misalkan kalian gacha cilde gacha cilde gacha cilde otomatis kalian bakal ngambil Xiangling dan Bennett jadi itu agak rawan guys partinya ujung-ujungnya rebutan jadi kalian cari party yang enggak pakai Bennett Xiangling yang sing cuh Nah itu buat tips kalian yang baru main Genshin Impact atau masih bingung buat party spiral Nah itu salah satunya tadi Ayaka Pris dan Nahida jadi kalau kalian pengen pengen nggak ngambil party ini kalian ambil Nahida ya guys ya atau si Ayaka party Ayaka ini paling the best untuk spiral Abyss Nah jika karakter dan party kalian tadi udah jadi dan bisa edit spiral Nah gua disini ini pasti bakal ngasih tahu karakter maspul ya guys yang pertama adalah kajuha udah pasti terus disini kalian supros C6 nah ini udah aman banget CC atas bawah kalian udah punya guys Nah terus kalian gacha karakter of field DPS udah pasti Yelan salah satu karakter paling wajib guys Nah terus kalian kalau mau main denro udah pasti wajib banget gacha Nahida guys ini karakter kalau mau main denro udah pasti guys karakter kalian auto broken ya guys ya Nahida ini salah satu karakter paling broken untuk denro terus kalian kalau mau main Geo guys ini adalah bapaknya Geo yaitu Zhongli ya guys ya yang dimana Geo lebih banyak main shield ya itu shield Zhongli emang udah gak ada lawan guys shield Zhongli itu bisa ngurangin resist terus kalau kalian pakai dua Geo udah pasti OP guys kalau ingin kalian main Geo nah kalau kalian pengen nge-upgrade nasional ke the next level ya guys ya kalian gacha Raiden sampai C2 dan Signature udah pasti spiral udah pasti merem terus guys kalau misalkan gak resist denro Nah itu deh dia guys karakter-karakter yang rekomen menurut gua di pool untuk spiral abyss nah setelah kalian punya karakter ini bebas kalian bebas semoga cese siapapun sesuai dengan keinginan kalian kalian moga cese nhe moga cekokomi hutau bebas guys Insya Allah kalau ikutin rekomendasi gua Insya Allah bisa full start terus guys soalnya udah banyak pengalaman yang di rawat akun sama gua Alhamdulillah ya guys ya bisa dari akun hancur sampai bisa full start Alhamdulillah ya guys ya banyak yang rawat akun juga di gua Nah kalau kalian pusing rawat akun ya guys ya boleh juga langsung kontak gua di link deskripsi di bawah Oke guys jadi gitu aja untuk video kali ini semoga video aja berbampahat dan bisa menjadi referensi kalian untuk mempil karakter-karakter atau tim di spiral abyss nah kalau kalian ada yang mau ditanyakan kalian juga boleh komen di kolom komentar atau request-request video yang lainnya kalian juga boleh komen di kolom komentar sampai bertemu di video selanjutnya see you next time bye bye